Marhaban Ahlan Nawadi Daripada menghafal Kami berbicara demikian Karena kami merasakan itu Salah satu guru kami Ketika kami menghafal Al-Quran Saya waktu itu sampai 25 Jus Ketika menghafal Al-Quran Kemudian kita menghafal Hadith 1700 hadith Waktu itu Nah disaat Mau menggenapkan Al-Quran 30 jus Salah satu guru saya Melarang Jangan Hafal Al-Quran 30 jus Eh bingung Bukankah bagus menghafal Al-Quran Tapi ini dilarang Kalau menghafal Al-Quran 30 jus Nanti ke depan Kamu tidak bisa menghajar Kepada umat Karena menjaga Hafalan Al-Quran Bagi penghafal Al-Quran Hukumnya berbeda Dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran Bahkan dikatakan Kalau dia lupa Dia kena dosa Kalau dia malas Mengulang sampai lupa Dengan sengaja Dia tidak mengulang Dia kena dosa Dan kalau maasiat Dosanya dobol Karena ada 30 jus Di kepalanya Nah sehingga nanti Waktunya habis Di Al-Quran Sudah tidak baca kitab Nah lantas bagaimana Sudah Jangan genapkan 25 sudah cukup Akhirnya kita hafal 25 jus 5 nya ini Kita akan lanjutkan Terus bagaimana Antum hafal yang lain Hadith Dan dari situlah Kami mulai hafal Hadith Alhamdulillah Sampai Seribu Lima ratus Sampai tujuh ratus Hadith Ya Dihafal Bukan ini Bukan Saya berbicara Untuk membanggakan diri Tidak Tapi kan banyak Tualabul ilim Di sini Ya sehingga Kadang-kadang dikasih Tiga ratus Dibilang berat Padahal Tiga ratus itu Belum apa-apa Seribu Tujuh ratus Kemudian Kita menghafal Mahmud Yunus Kamus Bahasa Arab Jadi Waktu saya Belajar Sama salah satu Guru saya Di Jakarta K.I. Haji Hasbullah Beliau Murid Langsung Dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Bin Ahmad As-Sakaf Dan K.I. Haji Shafi'i Hazami Saya menyampaikan Begini bahwa Belajar agama itu Jangan main-main Betul-betul Betul-betul Kita korbankan Semuanya Kita baca kitab Jamaah yang hadir Penuh Di musallah itu Nah biasa guru kami Suruh baca Satu persatu Di luar Ada pasang Proyektor Layar Jadi saking banyaknya Jamaah Di dalam ada Di luar ada Seingat saya Di luar juga ada Jamaah Nah ketika Baca kita salah Kadang-kadang Spontan K.I.I. marah Wah kalau marah ini Bukan masalah Marahnya Malunya Kan banyak Jamaah Mulai dari situ Setiap kali Baca Kita ada Keliru Beberapa Kosa kata Di dalam kitab Langsung Ditegur Waktu itu Akhirnya Jadi motivasi Dulu Kalau baca kitab Satu baris Ada kosa kata Yang Tidak paham Buka kamus Lama Dulu kan handphonenya Masih Kalau sekarang Enak pakai HP Kalau dulu Zaman kita Masih handphone Yang lama Gak ada tuh Aplikasi Kamus Jadi manual Langsung Satu kata Buka lagi Cari Itu butuh Waktu cukup lama Lama-lama Saya bilang Ini waktu habis Cari-cari Kosa kata Saya nazar Awal beli Kamus kecil Saya Dengar Dari para Kakak kelas saya Kamus bahasa Arab Yang bagus Namanya Mahmud Yunus Tapi saya Belum pernah Lihat Bentuknya Seperti apa Punya saya Kamus kecil Kita biasa Hafal Satu hari 30 kosa kata 40 kosa kata Akhirnya Saya nazar Ya Allah Saya nazar Menghafal Kamus Mahmud Yunus Saya nazar Wajib hukumnya Menghafal Kamus Mahmud Yunus Kalau saya Tidak bisa Menghafal Saya di Jakarta Sampai mati Sudah nazar Baru ke toko buku Cari Kamus Mahmud Yunus Ternyata Waktu Tanya Ke Penjual Buku Saya Mau beli Kamus Mahmud Yunus Dikasih Tunjuk Ini kamusnya Ternyata Tebal Saya pikirnya Tipis Wah Sudah nazar Saya Lihat Kamusnya Puluhan Puluhan ribu Kosa kata Ini kalau Hafal Tahunan Akhirnya Saya izin Sama Kiai Saya belum Bisa hadir Pengajian Di waktu Malam Karena Saya Mau Menghafal Saya Saya tidak Sebut Menghafal Kamus Akhirnya Sudah Mulai Saya Setiap Hari Hafal Mulai Dari Hamza Habisnya Tiga Tahun Tiga Tahun Baru Selesai Hafal Kamus Mahmud Yunus Metodenya Saya Tulis Di Papan Tulis Setiap Hari Tiga Puluh Kata Pindah Tiga Puluh Kata Tiga Kata Terus Sampai Istiqamah Sampai Tiga Tahun Sampai Akhirnya Sudah Hafal Semua Harus Ulang Semua Dari Awal Sampai Akhir Itu Dari Jam Empat Subuh Dia Habis Dia Ulang Semua Hafalan Kosa Kata Itu Habis Jam Setengah Dua Belas Malam Akhirnya Busa Keluar Di Mulut Sudah Lupa Makan Sudah Lupa Ini Saya Waktu Itu Kontrak Kamar Kecil Disitu Biasa Saya Mengulang Hafalan Terbaring Disitu Depan Saya Muridnya K.H.W. Depan Kosan Saya Namanya Ustadz Minanur Rahman Beliau Biasa Bersama Saya Sama-sama Saya Sering Belajar Ke Beliau Nah Di Saat Saya Sudah Terbaring Busa Keluar Ini Kan Gak Ada Yang Tahu Cerita Ini Jadi Maksudnya Saya Belajar Bukan Main-main Hampir Mati Saya Iya Busa Keluar Tiba-tiba Ustadz Mengintip Dari Jendela Lihat Saya Bip Kenapa Saya Sudah Tidak Sadar Diteleponlah Beberapa Orang-orang Betawi Yang Biasa Dekat Dengan Kami Di sana Mereka Mau Mengantar Rumah 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 Sakit Saya Bilang Gak Usah Yang Penting Itu Ada Minyak Kayu Putih Jadi Saya Beli Minyak Kayu Putih Bukan Gosok Di Kaki Bukan Gosok Di Badan Gosok Di Kepala Kalau Ngafal Paksa Pusing Gosok Di Kepala Di Sampingnya Ada Ember Air Waktu Belajar Tiga Tahun Itu Tidur Hanya Satu Hari Tiga Jam Kalau Mengantuk Saya Celupkan Kepala Ke Air Itu Ustadz Minan Bilang Saya Ini Pesantren 16 Tahun Atau 15 Tahun Dan Saya Ranking Ranking Satu Juara Baca Kitab Kuning Sejawa Tengah Tapi Belajarnya Agak Kayak Begini Ini Bisa Bahaya Bisa Mati Saya Belajar Mau Cari Mati Wah Dia Belajar Ini Sudah Lain Ini Saya Belajar Kenapa Saya Belajar Seperti Itu Karena Saya Belajarnya Terlambat Lulus SMA Berusia Fokus Tapi Dapat Barokah Alherat Sebelumnya Sekolah SD Siang Alherat Barokah Dapat Banyak Di Alherat Tapi Fokus Untuk Mendalami Ilmu Setelah Lulus SMA Itu Kalau Ustadz Belajarnya Santai Karena Mulai Dari SD Kalau Saya Santai Kayak Ustadz Dari SD Ustadz Belajar Santai Kemudian Saya Lulus SMA Belajar Santai Maka Pasti Ilmu Itu Saya Tidak Dapat Sampai Tiga Tahun Akhirnya Hafal Mahmud Yunus Saya Saya Kembali Ke Kiyai Mulai Baca Kitab Baca Kitab Alhamdulillah Saat Itu Kiyai Memiliki Beberapa Anak Disuruh Belajar Ke Saya Untuk Membahas Membaca Kitab Kuning Nah Itu Tadi Saya Sebutkan Ini Yang Beri Semangat Semacam Ini Di Atas Kami Banyak Ulama Ulama Yang Lebih Susah Kita Hafal Baru Seribu Misalnya Ada Ulama Hafal Seratus Ribu Hadis Antum Bayangkan Kalau beliau Ulang Itu Bagaimana Ada Yang Hafalnya Tiga Ratus Ribu Hadis Ini Yang Seribu Saja Hampir Mati Bagaimana Yang Lima Ratus Ribu Hadis Dan Bagaimana Yang Satu Juta Hadis Yulam Ahmad Bin Hanbal Satu Juta Hadis Beliau Hafal Kok Bisa Ini Muncul Orang Orang Punya Semangat Seperti Ini Kitab Injil Taurat Belum Pernah Saya Dapat Informasi Ada Yang Menghafal Kitab Injil Ada Yang Menghafal Kitab Taurat Belum Ada Tapi Kalau Al-Quran Tidak Terhitung Maksud Saya Bahwa Allah Yang Gerakkan Hati Hambanya Ini Untuk Menjaga Agamanya Dan Jumlahnya Banyak Orang-orang Semacam Itu Bahkan Yang Lebih Dahsyat Daripada Itu Banyak